Petugas back office bersiap diri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tengok Tampilan rekan-rekan sebagai etalase pori yang berada di depan, ini tentunya tolong terus diperbaiki. Dari penilaian publik masih ada 25,77 persen yang menilai pelayanan pelantas masih kurang baik. Ini tolong diperbaiki lagi, masih ada yang ditemukan pelanggaran oleh karena dari awal saya sampaikan pentingnya kita memperbaiki etalase ini. Terkait dengan pelayanan SIM, STNK, saya lihat tingkat kepuasan publik sudah cukup baik. Namun untuk tilang, ini kita harapkan dengan perbaikan-perbaikan etalase yang ada, ini akan meningkat. Tapi saya yakin bahwa semua bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Kemudian harapan-harapan masyarakat terhadap pelayanan polantas, silakan dilihat. Yang disuka yang mana, tolong ditingkatkan. Kemudian yang masyarakat protes, tolong ini dihapus dan dihilangkan. Karena ini menjadi pertaruhan kita, selalu saya sampaikan di awal bagaimana kita ingin merubah wajah Polri, khususnya lantas sebagai etalase Polri di depan. Ini betul-betul bisa menampilkan wajah Polri yang tegas, berbawah, humanis, dan bersih. Masih kita temukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tentunya saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan hal-hal seperti ini, tolong ini memalukan jajaran korlantas yang begini langsung diproses, ditindak. Pak Kadir Propam turunkan jajarannya untuk selalu melaksanakan pengecekan, sehingga rekan-rekan kita yang sudah berbuat baik, yang sudah bekerja keras, tidak terganggu dengan oknum-oknum seperti ini. Jadi tolong ini terus ditingkatkan. Saya kira tindakan-tindakan telah banyak dilakukan. Dan tolong rekan-rekannya mengingatkan bagi ada anggota-anggota ataupun rekan-rekannya yang masih suka melakukan perilaku-perilaku melimpang untuk diingatkan. Tentunya saya memberikan ucapan selamat terkait dengan inovasi dan perubahan-perubahan seragam baru lalu lintas. Dan telah dibuat perkap dan ini tentunya bisa memudahkan bagi rekan-rekan untuk melaksanakan tugas dan tentunya lebih aman. Karena memang kita lihat lebih simpel dan kemudian ada tambahan-tambahan kelengkapan yang kemudian ini membantu rekan-rekan agar bisa melaksanakan tugas dan betul-betul dengan seragam yang ada ini bisa menjaga keselamatan dari rekan-rekan. Mungkin beberapa hal tersebut yang saya terus ingatkan perbaiki, tingkatkan, dan jaga marwah rekan-rekan korlantas sehingga rekan-rekan betul-betul bisa tampil. Seperti tadi saya sampaikan, etalase terdepan yang menampilkan pori yang gagah, pori yang humanis, pori yang bersih, tegas, berbawah, namun dicintai masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat dirkayu lalu lintas Bayangkara ke-67. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om.